Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-28 sampai 32, Efesus 4 ayat 28 sampai 32. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu, kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu, kepada orang yang berkekurangan. Judul renungan kita hari ini adalah, Bertobat dalam Tuhan, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, di Semarang ada seorang yang dulunya pencuri sepatu, tapi sekarang menjadi pendeta. Mengapa bisa terjadi, ceritanya pemuda ini tidak punya pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhannya, dia berkeliling dari kampung ke kampung. Tujuannya untuk mencuri sepatu atau sandal yang masih bagus, kemudian dia jual ke tukang loak, suatu saat dia melihat sebuah rumah, yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang sedang bernyanyi, dia juga melihat ada begitu banyak sepatu dan sandal yang bagus. Di saat ia akan melakukan aksi mengambil sebuah sepatu, ada seseorang yang tiba-tiba datang dan menyapanya, lalu mengajaknya masuk, agar tidak dicurigai sebagai pencuri, pemuda ini pun mengikuti ajakan tersebut. Ternyata orang itu adalah seorang pendeta, di dalam rumah itu, dia pun mendapat salam dari orang-orang, yang sedang mengadakan persekutuan rumah tangga tersebut. Pemuda ini sebenarnya ingin keluar dari persekutuan itu, namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus mengikuti acara, sampai tiba saatnya pendeta menyampaikan firman Tuhan. Ayat saat itu diambil dari Efesus 4 ayat 28, Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu, kepada orang yang berkekurangan. Ketika pendeta membacakannya, tanpa sengaja tangannya menunjuk kepada pemuda pencuri sepatu tadi, hal ini membuat dirinya merasa sangat terpukul dengan firman Tuhan tersebut. Sehingga di akhir acara, dia mendatangi pendeta itu, dan menceritakan siapa dirinya, dan mengapa sampai di rumah itu, si pendeta membimbingnya untuk bertobat, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamatnya, puji Tuhan pemuda pencuri sepatu ini, sekarang menjadi pendeta di salah satu gereja di Semarang. Sahabat suara kasih, kehidupan tanpa Tuhan Yesus adalah kehidupan yang gelap, dengan perasaan yang tumpul. Artinya dia tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang dosa, dan segala sesuatu yang dikerjakannya itu, dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat. Seperti pemuda pencuri sepatu tersebut, menurutnya mencuri adalah pekerjaan yang tidak berdosa, dan dia menghalalkan segala cara untuk melakukannya. Tetapi puji Tuhan karena kasihnya, dia rela mengorbankan dirinya bagi orang-orang berdosa, dan yang percaya kepadanya akan diselamatkan, sehingga menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita renungkan, melalui kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Pemuda pencuri sepatu tadi bertobat, perubahan atau transformasi hidupnya membuktikan, bahwa roh kudus secara radikal memimpin dirinya berjalan dalam kebenaran. Melalui kesaksian hidupnya, banyak orang diberkati, bahkan dia juga melayani para narapidana dalam penjara, agar mereka juga beroleh kasih karunia dari Allah Bapak. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya. Kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.